Intro Petronas tidak terjejas jika bayar royalti 20% kepada Sabah Intro Syabuh 52kg dirampas 2 lelaki berdepan hukuman mati Intro Apa khabar bis kita bersama saya Salbino Saribun dalam BTTV malam ini Intro Petronas tidak akan terjejas jika membayar royalti minyak sebanyak 20% kepada Sabah karena agensi itu meraih untung yang tinggi setiap tahun Ahli Parlimen Ranau Jonathan Yassin berkata alasan yang diberikan kerajaan persekutuan bahawa Petronas akan rugi adalah tidak tepat ini kerana baki keuntungan Petronas masih mencecah berpuluh bilion ringgit walaupun ditolak 20% Jonathan berkata berdasarkan kiraan keuntungan bersih sebanyak 45.5 bilion ringgit diraih Petronas tahun lalu Sabah sepatutnya mendapat royalti 6.81 bilion ringgit namun jumlah yang diterima hanyalah 1.703 bilion ringgit melalui Fortune Global Petronas telah diletakkan sebagai syarikat yang ke-95 terbesar pada 2008 dan pada 2009 telah dikatakan sebagai yang ke-80 terbesar dan syarikat Petronas dikatakan sebagai 13 paling banyak membuat keuntungan di dunia kenapa saya memetik kata angka-angka ini di atas kerana saya berpendapat bahawa sebenarnya jikapun 20% hasil bersih dibayar kepada negeri Sabah ianya tidak menjejaskan keuangan kerajaan dan keuangan Petronas kerana keuntungan Petronas masih sangat besar daripada pendapatan yang berada di Sabah dan juga Sarawak serta negara-negara pengelola minyak yang lain jika dilihat keuntungan bersih yang diperoleh oleh Petronas adalah 45.5 bilion maka ini tidak sedikit pun menjejaskan pendapatan Petronas Jonathan berkata demikian ketika membahaskan Belanjawan 2020 di Dewan Rakyat semalam jelas beliau Petronas juga telah mendapat keuntungan yang sangat besar selama ini dengan jumlah aset mencecah 599.8 bilion ringgit dengan pendapatan sebanyak 223.6 bilion ringgit pada 2017 Katanya agihan kekayaan tidak adil kepada Sabah dan Sarawak berbanding semenanjung Malaysia termasuk peruntukan pembangunan berlaku sejak dulu Menurut beliau lagi, sepanjang tempoh 11 rancangan Malaysia bermula 1966 hingga 2018 Sabah dan Sarawak masing-masing hanya menerima peruntukan pembangunan berjumlah 71.65 bilion ringgit dan 61.9 bilion ringgit Berbanding semenanjung yang menerima peruntukan pembangunan 464.8 bilion ringgit Peruntukan pembangunan ini belum termasuk dari segi peruntukan tentang perolehan dan juga tentang emolumen dan sebagainya karena kalau jika dicampur amountnya akan menjadi lebih sangat besar berbanding semenanjung, Sarawak dan juga Sabah Dan sebab itu kita minta supaya Pembahagian peruntukan yang tidak seimbang ini yang kita lihat di antara ketiga wilayah ini dapat diperbaiki supaya tidak ada perbezaan yang sangat ketaraan Dua lelaki termasuk seorang warga asing berusia 21 dan 33 tahun berdepan hukuman mati Ia susulan kejayaan polis merampas Syabuh seberat 52kg bernilai 268,500 dalam dua serbuan berasingan di Penampang dan Kota Kinabalu semalam Serbuan pertama di pusat komersial HS Penampang apabila polis berjaya menemukan Syabuh seberat 5kg yang cuba diseludup masuk ke negeri ini menggunakan korea Dalam kejadian pukul 12.05 tengah hari itu suspek lelaki tempatan yang bekerja sebagai penghantar makanan difahamkan sedang membawa 5 bungkusan berkenaan sebelum ditangkap anggota polis Semasa pemeriksaan lanjut dijalankan terhadap bungkusan tersebut di setiap bungkusan terdapat di dalamnya dua tin bekas tin coklat ada yang jenama Voshell dan di setiap tin mengandungi satu paket plastik lutsinar berisi ketulan hablor jernih yang disaki dada jenis Syabuh jadi daripada 5 bungkusan tersebut kesemuanya ada 10 tin 10 tin yang ada tertulis apa ni brand Voshell dan di setiap tin tersebut ada bungkusan apa ni plastik yang disaki disaki Syabuh so harga rampasan kesemuanya bernilai lebih kurang 250 ribu ringgit Dalam serbuan perasingan semalam Datuk Omar berkata pihaknya turut menahan seorang lelaki warga asing di tempat letak kereta di Telipuk Manggatal Kota Kinabalu 4.50 petang semasalah lelaki tersebut ditahan suspek dengan sendiri telah menyerahkan satu songkok warna hitam kepada pihak polis songkok ini ya seperti mana yang songkok biasalah dipakai oleh orang yang nak pergi ke masjid ke surau so hasil pemeriksaan songkok tersebut telah menjumpai satu plastik hitam yang berisi 5 paket plastik lutsinar mengandungi hablur jernih disaki dada jenis syabuh anggaran berat kasar lebih kurang 251 gram dan harga ataupun nilai rampasan ke semua dada tersebut dianggarkan bernilai lebih kurang 18.500 ringgit kedua-dua suspek telah direman kes itu disiasat mengikut session 39B akta dada berbahaya 1952 yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan sesulan kes gajah bonio yang ditemui mati dengan kedua-dua gadingnya dipotong di ladang kelapa sawit di beluran sabtu lalu polis menemukan gading gajah yang telah dipotong di kawasan semak perhampiran lokasi penemuan bangkai gajah bonio itu di ladang IOI bimbingan 2 semalam ketua polis daerah beluran superintenan kasih muda berkata gading tersebut ditemukan pada pukul 1 petang selepas ditunjukkan oleh pengurus ladang berkenaan yang menerima maklumat daripada pekerjanya polis mengambil gading gajah tersebut untuk siasatan lanjut katanya dalam satu kenyataan hari ini siasatan kes itu masih berjalan dan setakat ini belum ada tangkapan dibuat polis turut menolak dakwaan gajah berkenaan mati akibat ditembak ini kerana berdasar tidak menemukan peluru di dalam bangkai gajah itu kemarin rundingan meja bulat minyak sawit RSPO menawarkan ganjaran 50 ribu ringgit bagi maklumat sehingga pembunuh gajah itu ditangkap dan didakwa ini kes kedua gajah bono ditemui mati dengan gadingnya dipotong di Sabah dalam tempoh kurang sebulan berita gembira untuk wanita di Sabah grant untuk pembangunan wanita akan ditambah menjadi 1 juta ringgit berbanding 700 ribu ringgit sebelum ini perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seripang 5 Haji Muhammad Syafie Ibn Haji Abdal ketika majlis sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu semalam Katanya grant itu boleh diselaraskan mengikut keperluan semasa menurut Ketua Menteri lagi grant 10 ribu ringgit juga akan diberikan kepada setiap NGO wanita yang menunjukkan prestasi cemerlang Saya tidak mahu kita nakkan supaya bantuan-bantuan diberikan just say it out it must incentivize the people they must support they must show the result it's not just because there is a platform to the women for the women but they must deserve you must earn it's not because that is an NGO deserve to be given no they must show the result and then the government will definitely give support and facilitate what is Kwanya so the government anugerah is 10,000 per million di majis sambutan hari wanita itu Zainabah Abdul Syukur diumumkan tokoh wanita 2019 dan menerima wang tunai 10,000 ringgit trofi dan sijil penghargaan Datin Nuinda alias dan Datin Syah Zarina Kwa Abdullah masing-masing menerima anugerah wanita cemerlang dan usahawan wanita cemerlang dan menerima wang tunai 5,000 ringgit trofi dan sijil penghargaan Di papar pagi tadi Ketua Menteri berkata sejak Januari sehingga kini seramai 27,802 orang telah menerima sumbangan melalui bantuan orang tua berjumlah 447,650 ringgit katanya Sabah juga telah mempunyai 7 buah pusat aktiviti warga emas PAOE yang mempunyai hampir 1,700 jumlah ahli berdaftar Tegas beliau kerajaan komited untuk menjaga kebajikan warga emas Datuk Seri Muhammad Syafiei berkata demikian disambutan hari warga emas peringkat negeri Sabah di Dewan Masyarakat Papar pagi tadi Majlis dirasmikan yang dipertua negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin Tekst ucapan Ketua Menteri dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Jimmy Wong antara bantuan diberikan bantuan orang tua dan bantuan penjaga pesakit warga emas yang kronik Di majlis ini Datuk Juhil Nuatim 60 tahun menerima anugerah khas warga emas lelaki manakala Amsiyah Mat Salih menerima anugerah khas warga emas wanita Susulan insiden seorang ketua penyelam atau divemaster yang menyelam bersama pelancong tanpa menggunakan jaket kawalan pengapungan atau BCD di Semporna Barbaru ini Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motex Sabah sedang menyediakan prosedur operasi tetap SOP bagi aktiviti selam Skubah Timbalan Kutu Menteri merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kristina Liu berkata pihaknya memandang serius kejadian itu kerana ia menjejaskan imej pelancongan di Sabah Insiden itu dipercaya berlaku di perairan pulau Timba-Timba Semporna Sehubungan itu satu pendekatan kolektif dan holistik akan diambil bagi memantau dan mengawal aktiviti selam Skubah di negeri ini agar kejadian sedemikian tidak berlaku lagi dalam jangka panjang Dalam satu kenyataan hari ini Datuk Kristina berkata SOP itu akan meliputi selaman pengenalan Skubah atau Discovery Skubah Dive Sebelum SOP itu dimuktamadkan satu bengkel khas untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas daripada pelbagai pihak terutama penggiat industri selaman akan diadakan Sementara itu Datuk Kristina berkata insiden di perairan pulau Timba-Timba Semporna itu akan disiasat Siasatan dalam konteks sama ada tindakan itu dilakukan oleh pemandu penyelam itu secara bersendirian atau turut membabitkan syarikat pelancongan berkenaan Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis perasmian seminar kesedaran pelaksanaan penilaian impak alam sekitar EIA di Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang baru dilantik Wong Futin diharap dapat meneruskan usaha yang baik ke arah mencapai matlamat menjadikan sandakan sebagai sebuah bandaraya Timbalan Kutu Menteri Datu Jaujan Sambakong berkata aspek persekitaran dan keselamatan yang menjadi penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi antara yang perlu diambil kira sebelum pengisytiharan sebagai bandaraya dapat dilakukan beliau yang juga menteri kerajaan tempatan dan perumahan berkata ketika ini keputusan untuk menyestiharkan sandakan sebagai sebuah bandaraya terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu Bila kita ambil alih kementerian ini selepas kita membentuk kerjaan saya tangguh dulu keputusan untuk pengisytiharan sandakan waktu itu kerana saya melihat saya sendiri tidak bersedia untuk menilai keupayaan jadi bandaraya kerana menjadi bandaraya ini dia bukan saja dilihat dari segi pembangunan fisikal tetapi yang mustahak ialah masyarakat di situ dan masyarakat bukan bergantung juga kepada jumlah penduduk 500 ribu lebih boleh jadikan bandaraya Datuk Jaujan berkata demikian pada sidang media untuk mengumumkan pelantikan timbalan setia-setia tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Wang Futin sebagai Presiden MPS yang baru Kepelbagaian etnik di Malaysia khususnya di Bonio bukan saja menjadi daya tarikan kepada pelancong asing malah menjadi contoh yang baik kepada negara lain apabila masyarakatnya hidup aman dan harmoni Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Prof. Dr. Taufik Yap Yunhin berkata peradaban adalah identiti negara Malaysia dan keunikannya dalam konteks Bonio wajar dikongsi kepada masyarakat global Menurut Prof. Dr. Taufik peradaban etnik serantau menunjukkan kepada dunia bahawa masyarakat di negara ini boleh membentuk peradaban daripada kepelbagaian etnik peribumi berdasarkan hazana warisan dan nilai budaya yang dimiliki Sehubungan itu katanya arus pemodenan dan kemajuan yang dinikmati pada hari ini jangan dijadikan penghalang untuk menghargai budaya etnik masing-masing Beliau berucap demikian ketika merasmikan Persidangan Serantau Peradaban dan Etnik Persep 2019 di Institut Tatbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah Petang Tadi Menyentuh mengenai persidangan itu Profesor Datuk Taufik berkata ia merupakan platform terbaik menggabungkan pakar-pakar dalam bidang peradaban dan etnik di seluruh rantau Asia Tenggara untuk berkongsi idea dan kepekaran seterusnya berkolaborasi dalam bidang penyelidikan dan penerbitan Persidangan selama dua hari itu menyaksikan kehadiran lebih 200 peserta dari dalam dan luar negara termasuk 63 pembentang kertas kerja ia merupakan anjuran pusat penetaran ilmu dan bahasa PPIB UMS dengan kerjasama Intan Kampus Sabah Jabatan Pepaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah dan pusat pengajian pascasis wazah Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA Brunei Darussalam Pada majlis itu Profesor Datuk Taufik turut menyaksikan upacara menandatangani Surat Miat LOI antara UMS dan UNISA yang masing-masing diwakili oleh Dekan PPIB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau dan Haja Sri Rahayu alias Nurjana Haji Dola Terima kasih bah jumpa lagi saya Salvinus Saribon Terima kasih Terima kasih Terima kasih